Halo Bang, kali ini kita akan membahas soal TKPA Di sini ada pernyataan 1, banyak siswa yang bermain game dengan telepon genggam pada jam pelajaran sekolah Yang pernyataan 2, banyak siswa yang mengakses media sosial selama jam pelajaran sekolah Manakah pilihan di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Nah, di sini kita cari satu persatu ya dari pilihan A Pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah kibat Berarti kalau misalnya kita susun kalimatnya menjadi banyak siswa yang bermain game dengan telepon genggam pada jam pelajaran sekolah Akibatnya banyak siswa yang mengakses media sosial selama jam pelajaran sekolah Di sini kalau misalnya kita lihat kurang tepat ya untuk menjadikan satu penyebab dan dua akibat Berarti pilihan A itu salah Kita lihat di pilihan B Pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat Nah, berarti kalimatnya menjadi banyak siswa yang mengakses media sosial selama jam pelajaran sekolah Akibatnya banyak siswa yang bermain game dengan telepon genggam pada jam pelajaran sekolah Kurang tepat juga ya untuk pilihan D Nah, kita lihat di pilihan C Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan Kalau misalnya kita lihat tadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini memang tidak saling berhubungan Tapi bisa jadi ini merupakan, dua-duanya ini merupakan akibat Berarti kalau misalnya dua-duanya ini penyebab kurang tepat Nah, kita lihat di pernyataan D Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan Kalau misalnya tidak saling berhubungan, kita lihat Misal, banyak siswa yang bermain game dengan telepon genggam pada jam pelajaran sekolah Karena sekolah mengizinkan murid-muridnya membawa telepon genggam Nah, kita lihat di pernyataan 2 Banyak siswa yang mengakses media sosial selama jam pelajaran sekolah Karena sekolah juga mengizinkan anak-anaknya untuk membawa telepon genggam Bisa saja ya, berhubungan di mana penyebabnya sama Berarti pilihan D juga masih kurang tepat Kita lihat di pilihan E, pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama Benar ya, tadi penyebabnya itu merupakan sekolah mengizinkan ya Sekolah mengizinkan Mengizinkan Anak siswanya Siswanya membawa HP Atau telepon genggam Membawa HP Jadi, pernyataan E itu benar ya Pilihan E itu benar Yaitu, pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama Nah, sekian Tetap semangat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya